Diputus gimana mbak? Ya, pekutusannya diterima dari saya. Ya, namanya apa nih? Mbak, sedangnya gimana mbak? Sedangnya udah selesai. Gimana? Diputus gimana mbak? Ya, pekutusannya diterima dari saya. Ceren? Sudah merasukannya. Perhari ini? Oke, terus gimana mbak sudah? Sudah siap. Ya, saya sih masih minta yang terbaik aja. Mungkin kalau emang ini udah jalannya, ya udah setrik. Berarti memang dari Ayu sih sudah ada keputusan untuk menyelesaikan hubungan ini juga mbak? Iya. Alasannya dia tidak datang-datang juga sudah mungkin sudah mau lalu juga. Gak tau ya, saya gak komunikasi sampai nanya kenapa harus gak datang. Ada tuntutan lain mbak? Kayak anak mungkin? Kita kan bisa secara baik-baik. Jadi gak akan permasalahan itu sih. Kakak suanah mungkin nanti akan diikah ya? Gak atas kesayang. Jadi kata gue dulu gini kan? Gak atas kesayang. Gak atas kesayang. Gak atas kesayang. Gak atas kesayang. Kan sudah tidak komunikasi lagi. Tapi kalau nafkah dari Mas Ayu sendiri bagaimana? Pokoknya semua keadaan yang baik. Hari ini mah ngadirkan saksi ke adik. Saksi sekalian ketepalu sih. Ketepalu ya. Kalo beri teman udah selesai. Saksi yang ini aja. Rencananya kan hari ini akan bertemu sama Ayu juga untuk ngomongin ini atau gimana? Gak sih. Terakhir ketemu kapan kak Riri? Terakhir ketemu sama Ayu. Beberapa hari yang lalu? Beberapa hari yang lalu. Feksibel aja. Feksibel aja. Hari ini menuntut nggak setiap bulannya harus berapa? Pokoknya semua pengen baik-baik aja. Alasan Ayu sendiri nggak pernah doang. Kenapa sih Mbak Riri? Gak tau ya kenapa nggak nanya. Dari pihak warganya Ayu ada obrolan nggak? Ada syarat mungkin atau apa? Gak. Itu aja ya. Makasih ya teman-teman ya doanya. Terima kasih.